Ada banyak cara merayakan datangnya Syawalan atau sepekan usai lebaran Idul Fitri. Tepatnya, berada di Kelurahan Kerapia, kecamatan Pekalongan Utara, tradisi ini bermula. Lopis Raksasa di Kelurahan Kerapia selalu menjadi magnet utama dalam tradisi peringatan Syawalan di kota Pekalongan. Bahkan ribuan masyarakat dari berbagai unsur sejak pagi telah memadati lokasi Lopis Raksasa untuk menyaksikan prosesi pemotongan dan pembagian Lopis yang dilaksanakan di pelataran Kampung Batik Kerapia yang telah disediakan secara khusus oleh Panitia dan juga pemerintah kota Pekalongan, Senin 9 Mei. Tidak hanya dua titik di Kelurahan Kerapia tersebut yang memeriahkan tradisi Syawalan, Kampung Batik Penjaringan yang masih dalam lingkup Kelurahan Kerapia juga turut meramaikan Syawalan dengan menyediakan jajan tradisional dan tidak ketinggalan juga menyediakan Lopis yang sudah tertata berjajar, yang kemudian langsung dicicipi oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Jonait, yang hadir membuka kegiatan Festival Lopis Raksasa. Wali Kota bersyukur, tempat untuk memasak Lopis Raksasa kali ini jauh lebih representatif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, berkat adanya pembangunan fisik penataan kawasan kumuh dari program kotaku di wilayah Kelurahan Kerapia, sehingga pihaknya mengajak untuk bersama-sama menjaga fasilitas dari pemerintah tersebut. Kita bersama-sama warga, pokoknya untuk bersama-sama menjaga lingkungan ini yang terpenting ya, jangan nanti pada buka tenda di sini, buka warung ya, untuk pemehan, pemehannya apa bahasa Indonesia? Mementum syawalan dimanfaatkan oleh salah seorang warga Buaran, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Istiharoh, yang sengaja datang ke lokasi Lopis Raksasa karena memang penggemar Lopis sekaligus ingin ngalam berkah atau mencari keberuntungan dari tradisi pemotongan Lopis tersebut. Irva Febriani, Batik TV melaporkan.